Prof. Zaidan Arifin Muttar Prof. Zaidan Arifin Muttar Saya tadi buka-buka handphone, saya bukan tidak menghormati orang ngomong Tapi karena saya baca undang-undang Omnibus itu tadi, undang-undang RUU yang sedang mau ditunggu itu Yang pertama begini, kalau soal Omnibus, sebagian besar barangkali kritiknya sudah disampaikan Bahwa ada terburu-buru, tidak semua stakeholder dilibatkan Walaupun ada stakeholder yang tadi disampaikan, tapi tidak semua 79 undang-undang banyak sekali stakeholder Kalau alasannya adalah karena ini cuma perizinan, ya enggak berarti stakeholdernya enggak dilibatkan Bagaimana dengan taxpayer? Bagaimana dengan banyak sekali yang harusnya ikut dilibatkan? Bagaimana dengan nelayan? Bagaimana dengan petaan? Ada banyak sekali stakeholder yang harusnya dilibatkan Dan kelihatan betul sebenarnya kalau undang-undang ini dibuat dengan terburu-buru Kalau tadi disampaikan bahwa tidak ada perubahan Sekarang itu teknologi sudah sangat memudahkan kita untuk mencari mana perubahan dari draft 1 ke draft 2 Ada namanya teknologi itu, kita bisa download di aplikasi itu Itu bisa kita nemu dengan mudah Kita membandingkan versi 9.05 dan versi 8.12 Itu banyak banget bedanya Jadi kalau dibilang tidak ada perubahan, banyak banget perubahannya Saya bisa list, ini cuma sebagiannya saya list ya Satu misalnya ada 19 pasal yang berubah berkaitan dengan aturan soal PP Awalnya ditulis, diatur dengan, diubah dengan jadi, diatur dalam Ada 19 pasal itu Ada pasal yang 156 yang kata paling banyaknya dihapus Soal, ini soal, apa, pesangman Karena dulu paling sedikit diubah menjadi paling banyak Setelah diproteskan, lalu kemudian kata paling banyaknya dihapus Apalagi, ada pasal 88 yang dulu syaratnya 5 ayat Itu menjadi 8 ayat Ada 19.05 Perda dicabut oleh presiden Lalu kemudian dihilangkan, mengatakan perda yang tidak mendapatkan register Padahal itu beda-beda banget tuh Jadi ini yang saya mau bilang Praktik legislasi yang ugal-ugalan dan menyebalkan Saya sudah tuliskan di hari ini, di harian, salah satu harian nasional Saya sampaikan bahwa gak bisa seperti ini Yang namanya persetujuan, pembahasan dan persetujuan itu final Gak bisa diubah lagi Bahkan kalau titik koma saja gak boleh sebenarnya Karena beda kita dengan Amerika Kalau Amerika itu tahapan yang paling menentukan itu di pengesahan Karena memang presiden akan tanda tangan tuh Bukan di pembahasan Kalau kita, sistem presidensil kita Tahap paling penting itu adalah di pembahasan dan persetujuan Setelah persetujuan, tidak boleh lagi ada perubahan Kalau dikatakan masih ada perbaikan-perbaikan Itu kelirunya, harusnya diselesaikan di awal Untuk sebudian disiapkan dikirim ke presiden Waktu tujuh hari itu bukanlah substansi Waktu tujuh hari itu format Silahkan baca penjelasan pasal 72 Undang-undang 12 2011 Yang sudah diubah menjadi undang-undang 15 2019 Jadi, saya ugal-ugalan Dan hasilnya memang ugal-ugalan Banyak sekali kalau kita baca Saya akan tertawa kecil-kecil gitu Maksudnya, pantesan ya Dibuatnya itu sangat terburu-buru Saya contoh misalnya, sederhana Sanksi pidana dengan administrasi Itu berantakan dalam undang-undang ini Ada yang ancamannya administrasi Dikatakan akan dikena ancaman administrasi Tapi pasal pidananya gak dihilangin Di bawahnya masih ada tuh Dia bisa diancam pidana dan denda Padahal di atas dikatakan administrasi Ada lagi misalnya Pidana kumulatif ya Jadi di ayat pasal 70 kalau tidak salah Di ayat sebelumnya mengatakan Kalau tindakan pidana itu menyebabkan Orang menderita kerugian apa gitu Itu bisa dipidana penjara Dan denda Jadi kumulasi Tapi di bawahnya ditulis Ini mati loh Mengakibatkan kematian Itu pidana penjara Atau denda Atau Atau denda Jadi kalau baca itu Kita ngakak-ngakak sendiri Kok disini diatasnya Seakan-akan membuat orang rugi Itu diakumulasi tuh Pidana penjara dan denda Dua-duanya dikenain Tapi begitu mengakibatkan mati Itu disuruh pilih Atau disitu Ya jadi Ada banyak sekali Kalau kita baca Apa Kita ketawa-ketawa sendiri tuh Jadi orang yang paham barangkali Apa Ilmu hukum Pasti akan Belum lagi dampak pidana yang tidak sebanding Ini penting Kalau kita baca baik-baik ya Dalam perizinan Mengakibatkan mati Itu di ancam satu tahun Dalam wilayah lingkungan Maksud saya Tapi di perikanan Itu ancamannya enam tahun Ini bukti bahwa apa Logika itu Tidak diperbaiki dengan detail Ketika menyusun undang-undang ini Kan harusnya logis tuh Ya kalau memang ancamannya berapa tahun Untuk mati ya harusnya Dia relatif Dibuat mirip lah Kok bisa tiba-tiba Kalau lingkungannya satu tahun Kalau perikanannya Enam tahun Orang pasti bilang Enggak logis itu Bagaimana mungkin Ini panjang banget nih Kalau saya mau sampaikan Betapa isi aturannya tidak logis Apa lagi misalnya Coba buka Soal administrasi pemerintahan Ya yang namanya diskresi Kemudian dihapus Jadi dihilangkan pasal Soal Tidak boleh melanggar Peraturan perundang-undangan Which is setuju Tanda sampai situ Tapi ketika tidak dikualifikasi Peraturan perundang-undangan Apa yang boleh dilanggar Dengan seketika Semua boleh dilanggar Dengan atas nama diskresi Semua Menteri berarti bisa Ngelanggar aturan diatasnya Mungkin enggak ada Enggak ada batasan Dan kalau kita buka Ngerujuk ke undang-undang 30 2014 Untuk melanggar diskresi Sederhana sekali Cuma lapor atasan Pertanyaannya Kalau menteri atasannya siapa Atau kalau presiden Atasannya siapa Dia enggak perlu Ngelapor apa lagi Dia bisa melakukan pelanggaran Kapanpun Nah poin saya adalah Undang-undang ini Dibuat ugal-ugalan Substansinya banyak Yang tidak sinkron Walaupun memang Ada yang baik barangkali Ya tersteng Pasti ada yang baik Tapi dibuat secara Tidak sinkron Dan ini harus diselamatkan Saya bayangkan Presiden harusnya Mengeluarkan perpu Harusnya mengeluarkan perpu Tak arul lah Presiden takut betul Sesuatu tidak bisa terjadi Sehingga tidak bisa membatalkan Setidak-tidaknya penundaan Tundalah dua tahun Lalu selesaikan Perbaiki substansinya Revisi baik-baik Minta aspirasi Partisipasi publik Semua yang wajib-wajib Itu menjadi penting Karena begini Bang Karni ya Saya harus sampaikan ini detail Enggak zamannya lagi Ya Mendidik publik Itu dengan jargon Dan mistifikasi Pokoknya kami Pasti berlaku yang terbaik Jangan khawatir Kami gak mungkin Mau menyakiti rakyat Gak bisa seperti itu Semua orang makin cerdas Orang baca tuh Orang tahu Yang namanya Permainan oligarki Orang tahu Yang namanya undang-undang ini Dibuat dengan Konflik kepentingan Laporan teman-teman Ada Jatam Ada Origa Dan lain-lain sebagainya Sebagian Satgas pembentuk Omnibus Law itu Terafiliasi Ke perusahaan-perusahaan tertentu Orang semua baca itu Dan orang paham Jadi gak bisa lagi Dibilang Sadarlah Gak apa-apa Pokoknya kami akan berbuat baik Yakinlah negara Gak bisa Prinsip fikinya Ini saya diajarin Prof Mahfud Prinsip fikinya Al-yakinulayuzalu bisyak Gimana bisa Orang dihilangkan Keraguannya Dipaksa meyakini Kalau ada keraguan Kalau ada keraguan Mana mungkin Orang bisa yakin Yakin itu Kalau keraguan Tidak ada Ini gimana caranya Menjawab Publik Itu dengan jargon Dengan mistifikasi Yang dibutuhkan apa Transparansi Akuntabilitas Partisipasi Itu yang dibutuhkan Untuk menjawab itu Siapa yang bilang begitu Konsep good governance Konsep-konsep yang seharusnya Jauh lebih dipahami Menurut saya Karena itu kewajiban Kewajiban buat pembentuk undang-undang Untuk melakukan hal tersebut Nah Jadi Poin yang saya mau bilang Bahwa Secara undang-undang Omdibas Omdibus Law Sudahlah Ya Kita harusnya Memberikan Perbaikan yang besar Dan saya berharap betul Presiden Mau melakukan itu Karena Prosesnya terlalu Kenapa tidak ke MK Nanti perdebatannya bisa beda lagi Ya Karena Saya Ke MK itu Saya akan membiarkan Mereka boleh Ugal-ugalan Segula-ugalannya Toh nanti Silahkan MK yang cuci piring Menurut saya Kayaknya tidak fair gitu Dunia ini tidak fair betul Jadi pemerintah dan DPR Boleh ugal-ugalan Lalu kemudian Saya akan-akan Kalau ada problem Silahkan ke cuci piring Nanti di Mahkamah Konstitusi Saya membayangkan Itu menghilangkan tanggung jawab Pemerintah Dan negara Dalam hal itu Nah Yang kedua Bang Karni Saya mau bahas Soal evaluasi Satu tahun Pemerintahan Jokowi Dan Maruf Yang pertama Saya mau bicara Soal Ini Pendegakan hukum Satu Yang paling harus Dicamkan Sebenarnya Adalah Kaitan Soal Bagaimana Politik hukum Negara Dalam kaitan Pemberantasan korupsi Penegakan hukum Dan lain-lain Sebagainya Dan saya pikir Saya nulis di Sebuah harian Sekitar Dua tahun yang lalu Waktu empat tahun Jokowi JK Dan setahun yang lalu Ketika Akhir masa pemerintahan Jokowi Dan akhirnya sekarang Menurut saya Jauh Melangkah Berderap Ke arah yang keliru Menurut saya Saya melihatnya begitu Kenapa Karena ini praktik Yang berulang Dan dilakukan Berkali-kali Kalau kita bicara Soal investasi Dan lain-lain Sebagainya Kita bicara Soal pemberantasan korupsi Sebenarnya Dan Pelaku yang sama Itulah yang membunuh Undang-undang KPK Undang-undang KPK Dengan segala Hormat Menurut saya Hampir Kita nyatakan Apa In memoriam KPK Karena sudah Sudah lewat KPK Nyaris Tidak banyak lagi Melakukan hal-hal Luar biasa Saya tidak tahu Siapa yang mau Bertepuk tangan Di situ Tapi yang jelas KPK sekarang Ya Sibuk Soalannya Dengan Mobil Mobil mewahnya Mobil yang akan Dibagikan kepada Komisioner Dan lain-lain Sebagainya Dia sibuknya Di situ sekarang Bukan lagi Belum lagi Ada yang sibuk Karena helikopternya Dan lain-lain Sebagainya Menurut saya Tidak lagi sibuk Dalam konsep Pemberantasan korupsi Yang kita bayangkan Tapi kemudian Berjalan tertatih Di wilayah Pemberantasan korupsi Dan pelakunya Kurang lebih sama Sebenarnya Dengan Omnibus Omnibus law Ini sendiri Nah Apalagi Saya melihat Apa Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Juga mengalami Pergeseran Apa alasannya Saya gak tahu Mungkin ini yang bisa Kita bincangkan Awalnya Kalau kita lihat Di program-program Dan apa yang disampaikan Oleh Jokowi Dan Ma'ruf Itu adalah Akan membentuk Jadi gini Di wilayah Tumpang tindih itu Dia akan membentuk Yang namanya Badan regulasi nasional Dan bukan Apa-apa Itu badan Sudah dimasukkan Dalam perubahan Undang-undang 15 2019 Saking seriusnya Waktu itu Janjinya Akan melakukan Apa Membentuk Badan regulasi nasional Yang akan menyelesaikan Itu semua Tapi ternyata Kalau kita buka Undang-undang Omnibus Dan apa yang dilakukan Undang-undang Omnibus Itu jauh dari konsep itu Kenapa? Karena dia terabas semua Lalu kemudian Terjadi kegemukan Sebenarnya Kenapa terjadi kegemukan? Silahkan baca Undang-undang ini Dari 470-an Apa? Peraturan lebih lanjut Pemerintah kan mencanangkan Sekitar 36 PP Dan sekitar 4 atau 5 Perpres Itulah Tapi itu Membengkakan Yang namanya Karena itu hampir 10% dari jumlah PP yang ada sekarang Itu nambah Besar Belum lagi Dengan praktik 470 itu Mau disatukan Menjadi beberapa PP Karena mengubah Kata dalam dengan itu Yang barangkali Orang mahasiswa Fakultas hukum Akan paham dengan detail itu Apa implikasi Mengubah dalam dengan Kalau dalam Berarti Ya bisa digabung Dalam PP lain Kalau dengan Berarti Harus PP tersendiri Tapi dengan begitu Saya bayangkan PP nya akan gemuk-gemuk Dan Ya wallah alam Saya bukan meragukan Kapasitas Tapi bisa jadi Akan dibangun Kayak Bandung Bondowoso Dikejar Bahwa dikatakan Nanti diperbaiki Oleh PP Saya tidak habis pikir Bagaimana mungkin PP memperbaiki Konsep undang-undang Itu Menyalahi Pelajaran Hukum Yang saya pahami Yang diajarkan Prof Mahfud juga Politik hukum Yang jenis ketiga Itu adalah Soal implementasi Bagaimana Memastikan Konsep undang-undang Itu bisa terimplementasi Dan salah satunya Pasti adalah Konsepnya PP Dan implementasi Itu tentu Tidak boleh Berlawanan dengan Yang di atas Gimana logikanya Kalau kemudian Mengatakan Berlawanan dengan Yang di atas Nah Apalagi Saya melihat lagi Misalnya Soal Gemuknya Regulasi itu Dikatakan Kita menghindari Gemuk regulasi Tapi kemudian Dengan ini Mengantar gemuknya Regulasi Lalu kemudian Sakan-akan Hanya PP Dan perpres itu saja Keliru Coba baca Baik-baik Pasal lain Dalam undang-undang ini Ada pasal 181 Kalau tidak salah Yang kemudian Memerintahkan Kepada Memerintahkan Kepada Menkumham Untuk melakukan Semua penyesuaian Aturan perundang-undangan Terhadap undang-undang ini Dan memerintahkan Kepada dagri Untuk melakukan Semua penyesuaian Perda terhadap Undang-undang ini Itu kerjaan besar Itu bukan kerjaan kecil Banyak yang harus dibahas Betul-betul Banyak Nah Bang Karni Saya mau menambahkan Satu hal Soal Apa Soal demokrasi Soal ini Soal konsep Ada konsep yang disebut Dengan The curse of second term Kutukan periode kedua Kalau kita baca Beberapa Cerita Atau literatur Dalam konsep Presidensial di Amerika Ada namanya Kutukan periode kedua Sangat jarang Presiden di Amerika Di second periodnya Itu berhasil Penyebabnya bisa banyak Ada banyak Ada buku yang mengatakan Itu karena dikutuk Oleh Presiden sebelumnya Ada banyak tuh Pokoknya cerita-ceritanya Tapi salah satu yang menarik Mengatakan apa Karena pemerintah Mengalami disorientasi Mengalami disorientasi Dan menurut saya Dengan segala catatan Kita semua Rakyat ini Wajib untuk Ngingatkan presiden Bahwa sebentar lagi Paling di 2022 Pemerintahan Sudah terfragmentasi Semua pasti sibuk Menyalakan mesin Untuk merebut kekuasaan 2024 Siapapun itu Mau Mau yang sekarang Sedang berserah-meserah Dengan presiden Maupun yang sedang oposisi Semua siap-siap Menyalakan itu Dan itu Salah satu faktor Yang membuat Kegagalan Second period Itu menjadi tinggi Second period gagal ini Kalau di Amerika Ukurannya sederhana Misalnya adalah Jumlah dukungan Kepada presiden Atau kepada partai presiden Itu menurun drastis Di second period Itu kelihatan Nah Saya gak tahu Kenapa Pada titik ini Presiden Jokowi itu Masih Menurut saya Masih disorientasi Ya Menurut saya Masih disorientasi Kenapa Karena dia lebih Mementingkan Kepentingan-kepentingan Politik Dibanding kemudian Kepentingan publik Secara langsung Saya akui Undang-undang ini Misalnya ada kepentingan Publiknya bisa jadi Iya Tapi bahwa Ada besar Kemungkinan Boncengan Oligarki Dan kepentingan-kepentingan Politik belakangnya Ya iya Dan harusnya Untuk menjawab itu Kan dengan transparansi Dan akuntabel Bukan dengan janji-janji Bukan kata-kata kosong Maksud saya adalah Harusnya Presiden sudah mulai berpikir Untuk segera Kembali Ke Masyarakatnya Ke rakyatnya Nikahi kembali rakyat Kenapa? Karena Di kasus Undang-undang KPK Kelihatan presiden Akhirnya lebih mengikuti Partai politik Dibanding mengikuti publik Dulu ada Beberapa orang meninggal Waktu itu Demo besar Saya Selalu berdoa Mudah-mudahan Demo kali ini Tidak ada laki yang meninggal Karena Nyawa itu Tinggi sekali Harga nyawa itu Menurut saya tinggi sekali Jadi jangan kemudian Disederhanakan bahwa Nah Harusnya Kalau mendengarkan Kalau tadi jargonnya adalah Presiden mendengarkan Bayangan saya Di undang-undang KPK Harusnya dia mendengarkan Bayangan saya Di undang-undang Omnibus ini Dia mendengarkan Nah Saya gak tau ya Apa yang akan dilakukan Oleh presiden Tapi makna saya Secara sederhana Untuk mensamap Apa yang saya ingin Sampaikan Undang Omnibus Itu menunjukkan Ugal-ugalan Dan Menyebalkan Menurut saya Dan karenanya Memang Harus Ada tindakan Untuk memperbaikinya Masih ada Empat tahun tersisa Dimana Presiden Jokowi Barangkali harus Kembali ke orientasinya Orientasinya Untuk menikahi Publik Dengan janji-janji Yang mengatakan Bahwa Dia tidak punya Beban masa lalu Tidak punya Beban masa lalu Tidak punya Tekanan politik Dan karenanya Dia akan bekerja Untuk rakyat Terima kasih Baik